Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kedeng-kedeng Tavana Oficial Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Terima kasih sudah klik video ini Welcome back to YouTube my channel Masih bersama saya dengan Bian Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Yang diadaptasi dari sebuah novel klasik karya Stephen King Film ini juga dirilis tahun 2022 Mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Charlie Dalam kondisi emosi ia bisa mengeluarkan api tanpa bisa ia kendalikan Oke kedeng, inilah alur cerita film Awal cerita kita berkenalan dengan sebuah keluarga kecil Vicky dan Andy Mereka tengah berbahagia karena telah dikaruniai seorang anak perempuan Yang diberi nama Charlie Kemudian mereka meninggalkan Charlie sendirian di kamarnya untuk bermain-main Ternyata Andy telah bermimpi buruk Kemudian Andy keluar dari kamarnya dan mendapati Charlie di ruangan dapur Andy bertanya kenapa Charlie sudah bangun Charlie menjawab kalau ia bermimpi buruk Charlie bercerita lagi kalau ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya Yang membuatnya emosi dan marah Lalu Andy berkata Charlie harus fokus pada lingkungan sekitar Agar rasa emosi dan marah itu bisa hilang Cerita flashback saat Andy dan Vicky masih kuliah Dimana mereka bersama teman-temannya menjadi bahan eksperimen ilmiah yang dipimpin Dr. Wanless Joseph Eksperimen ini diberi nama Lot Six Namun eksperimen ini terlalu over Sehingga teman-temannya meninggal Namun Andy dan Vicky bisa bertahan Bahkan mendapatkan kekuatan dalam tubuh mereka Di rumahnya Andy membuka praktek seperti dokter psikologi Hari itu dengan kekuatannya Andy membantu seorang perempuan Dan bernama Darla untuk menghilangkan kecanduannya akan rokok Setelah Darla pergi Andy merasakan sakit di tubuhnya Dan matanya mengeluarkan darah Cerita berpindah di sekolah Charlie Yang sedang belajar tentang biologi Di sini Charlie melakukan kesalahan dalam membeda katak Yang membuat temannya bernama Gavin marah Gurunya Bu Gardner menyarankan Charlie untuk melihat di Google Bagaimana cara membeda katak yang benar Charlie menjawab kalau ia tidak memakai Android Mendengar itu Gavin mengatakan kalau Charlie adalah orang yang aneh Sepulang sekolah Charlie meminta pada ibunya fasilitas wifi di rumah Namun ibunya berkata itu bisa merusak otakmu Dan kita belum bisa membelinya sekarang Charlie berkata lagi kalau hari ini ia dibilang orang aneh oleh temannya Vicky menghiburnya dan mengatakan kalau Charlie adalah anak yang istimewa Setelah itu Vicky berdiskusi dengan Andy kalau mereka harus melatih Charlie Agar bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya Andy menolaknya dengan alasan itu terlalu berbahaya untuk Charlie Di sekolah Charlie dan teman-temannya bermain bola Awalnya berjalan normal Namun tiba-tiba Gavin melempar kepala Charlie dengan bola dan mengejeknya sebagai pecundang Charlie merasakan sakit dan memandang Gavin penuh dengan kemarahan Gavin bukannya minta maaf malah menertawakannya Merasa amarahnya meningkat Charlie keluar dari ruangan itu menuju ke toilet Lalu ia membuka keran air dan seketika tubuhnya mengeluarkan asap Sementara bu Gardner mengejarnya ke toilet Dan mendapati ruangan itu penuh dengan asap dan panas yang tinggi Setelah kejadian itu Andy dan Vicky dipanggil ke sekolah Bu kepala sekolah bertanya apa yang Charlie lakukan sehingga bisa menyebabkan ledakan Vicky meyakinkan kepala sekolah bahwa itu tidak akan terjadi lagi Bu kepala sekolah juga mengatakan kalau polisi akan menyelidiki kasus ini Di rumah Vicky marah pada Andy Andai saja Andy mau melatih Charlie untuk mengendalikan kekuatannya Kejadian di sekolah tidak akan terjadi Andy beralasan jika ia melakukannya itu akan berakibat buruk padanya Dan ia tidak tega menghipnotis anaknya sendiri Andy mengajak Vicky cepat berkemas dan pergi dari rumah Untuk menghindari dari kejaran dan ditangkap organisasi ilegal Yaitu DSI atau Departemen Kecerdasan Ilmiah Tiba-tiba Charlie muncul di hadapan mereka dan bertanya siapa yang akan menangkapku Andy menjelaskan akibat kejadian di sekolah mereka diburu dan akan ditangkap oleh suatu organisasi kejahatan yang menginginkan kekuatan mereka Vicky juga menjelaskan itulah sebabnya kita tidak bisa menggunakan ponsel dan wifi di rumah Karena keberadaan mereka akan diketahui oleh organisasi itu Charlie merasa bersalah karena ulahnya mereka akan ditangkap dan dipenjara Cerita berpindah di tempat organisasi DSI beroperasi Kapten Jane sedang mengamati rekaman satelit waktu kejadian di sekolah Charlie Dan ini adalah Rainbird Seorang pemburu bayaran yang mempunyai kekuatan sama seperti Andy dan Charlie Ia mendapat telepon dari Kapten Jane yang menawarkan pekerjaan padanya Awalnya Rainbird menolaknya Tapi Kapten Jane memberikan penawaran bagus yang membuat Rainbird tertarik Kapten Jane menugaskan Rainbird untuk menangkap Charlie hidup-hidup Di rumah Andy mengobati luka di tangan Vicky Kemudian Vicky menyuruh Andy mengajak Charlie jalan-jalan agar pikiran Charlie menjadi tenang Dan tinggallah Vicky sendirian di rumah Tiba-tiba ia merasakan suatu kekuatan hadir di rumahnya Ia mendapati Rainbird tengah bersantai duduk di kursi Rainbird bertanya kemana Andy dan Charlie pergi Dengan kekuatannya Vicky mengalihkan pikiran Rainbird Setelah itu Andy dan Charlie pulang dari jalan-jalan Di dalam rumah Charlie merasakan keanehan Begitu juga dengan Andy Di suatu pagi Kapten Jane datang ke sebuah rumah sakit veteran Untuk menemui dokter Wanless Joseph Kapten Jane mengatakan kalau ia sudah menemukan keberadaan Andy dan anaknya Charlie Kapten Jane meminta dokter Joseph memimpin sebuah tim untuk melakukan riset mengenai kekuatan Charlie Dokter Joseph menolaknya dan menyarankan agar Charlie dibunuh Kalau tidak suatu saat Charlie akan menghancurkan kita Singkat waktu Andy dan Charlie mendapat tumpangan untuk menuju Boston dari seorang pria bernama Irv dengan imbalan 100 dolar Sebelum sampai di Boston Andy dan Charlie bermalam di rumah Irv untuk istirahat Di situ mereka juga bertemu dengan istri Irv bernama Esi Esi hanya bisa terbaring di tempat tidur dikarenakan kecelakaan 30 tahun yang lalu Pagi hari Andy terbangun dari tidurnya Ia mendengar suara acara berita di TV yang ditonton Irv Berita itu menerangkan bahwa Andy dicari polisi Dengan tuduhan telah membunuh istrinya dan menculik anaknya Kemudian Andy menemui Irv dan menjelaskan kalau berita itu tidak benar Namun Irv tidak percaya dan menyerang Andy Setelah itu Charlie datang dan berkata bahwa Esi menceritakan bagaimana kecelakaan 30 tahun yang lalu itu terjadi Yang menyebabkan Esi lumpuh dan anaknya Justin meninggal Esi juga telah memaafkan Irv karena ia merasa sangat bersalah atas kecelakaan ini Kemudian polisi datang karena Irv menelpon polisi waktu nonton berita di TV Lalu Irv menyuruh Andy dan Charlie sembunyi Dan ia akan menghadapi polisi itu Ia mengatakan pada polisi kalau ia melakukan kesalahan Sementara di dalam rumah Andy dan Charlie bersembunyi di balik meja Andy berusaha menenangkan emosi Charlie Charlie berkata kalau ia merasakan kedatangan Rainbird Kembali keluar rumah Irv mengatakan itu hanyalah mimpinya Karena ia terlalu banyak minum Polisi itu mengatakan agar Irv hati-hati karena Andy orang yang sangat berbahaya Jangan lupa untuk mencari kemudian singkat cerita Rainbird dibawa ke tempat organisasi DSI beroperasi ia disambut Kapten Jane Kapten Jane kecewa pada Rainbird karena tidak mendapatkan Charlie Rainbird mengatakan Charlie akan datang kemari untuk menjemput ayahnya dalam pelariannya Charlie berlatih mengendalikan kekuatan yang ia miliki setelah itu Charlie bertemu dengan tiga anak laki-laki bersepeda lalu Charlie meminta sepeda meminta roti dan pakaian untuk melanjutkan perjalanan ke DSI di parkiran Charlie masuk ke mobil seorang agen DSI bernama Julius Charlie meminta HP dan Edicard dari Julis setelah itu Charlie masuk ke dalam gedung DSI kedatangannya diketahui oleh petugas terjaga yang melihat dari CCTV lalu Charlie menemukan ayahnya di sebuah ruangan kaca bersama Kapten Jane Kapten Jane merayu Charlie untuk ikut dengannya agar bisa mengendalikan kekuatannya dan membuat Charlie seperti pahlawan super Kapten Jane juga berkata kalau ayahnya menggunakan satu kali lagi kekuatannya ayahnya akan meninggal lalu Andi berkata pada Charlie kita tidak bisa lari lagi dan Andi menyuruh Charlie untuk membakar ayahnya dan Kapten Jane Setelah itu Charlie membuka semua kunci pintu tahanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tanpa berkata-kata Charlie pergi meninggalkan Rainbird kemudian Rainbird menghampiri Charlie dan ia mengajak Charlie untuk ikut dengannya cerita pun berakhir